selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tahu kalian bagaimana cara daftar email terbaru 2022 di HP Android guys nah langsung aja nggak pakai lama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian siapkan HP Android kalian Nah di sini ko tutorial udah siapin satu HP Nah untuk membuat email baru caranya gampang banget kalian tinggal Scroll atau cari di bagian menu kalian cari di bagian setelan nah gambarnya seperti ini atau bisa dengan cara kalian Scroll kebawah gini kemudian kalian pilih yang gambarnya gear atau gambarnya roda gigi seperti ini nah nanti sama aja kok Nah setelan kayak gini tampilannya juga sama seperti yang di menu setelan nah kayak gini setelah itu kalian Scroll kebawah kalian Scroll kebawah kalian pilih akun dan sinkron Nah kalian pilih yang di bawahnya Google Google ini kalian pilih akun dan sinkron kemudian kalian pilih tambahkan akun Nah kalian pilih tambahkan akun setelah itu kalian pilih yang Google guys karena kita akan membuat email Google Nah kita pilih yang Google nah disini nih kalian bisa buat akun email dengan mudah dengan cara kalian pilih buat akun untuk diri sendiri kemudian kalian pilih namanya nah disini koto trail bakalan kasih namanya itu koto baru nama belakangnya koh tutorial Nah setelah itu kalian pilih berikutnya nah di bagian tanggal sini kalian tinggal masukkan tanggal lahir kalian guys misalnya disini koto trail bakalan masukin tanggal 1 bulan Januari tahunnya 2000 nah kayak gini guys setelah itu di bagian gender kalian pilih ini jenis kelamin kalian pilih yang pria atau wanita tersesrah kalian nah disini pria kemudian kita pilih berikutnya nah di bagian sini nih kalian pilih alamat email yang kalian mau nah disini ada pilihannya koto tutorial baru atgmail.com atau koto baru kotutorial atgmail.com atau kalian bisa buat email sendiri misalnya disini kotor bakalan buat email sendiri namanya kotutorial 2022 nah kayak gini guys nah misalnya kayak gini kita coba ya ad apakah bisa kalau misalnya nggak bisa nanti bakalan ada eh notifikasinya kita bakalan next Oh ternyata email yang tadi bisa gesko tutorial 2022 semisalnya tidak bisa nanti akan disuruh membuat email yang lain nah karena bisa kita lanjutkan untuk kata sandinya ini kita buat ya guys ya kalian buat kata sandi yang susah ditiru orang lain nah semisal contoh disini kotutorial bakalan ngasih contoh kata sandinya kotutorial misalnya kayak babi guling 123 nah misalnya disini kotutorial bakalan buat passwordnya babi guling 123 setelah itu kita pilih berikutnya nih bebas ya guys ya kalian bebas buat passwordnya terserah kalian nggak harus sama seperti kotutorial kalian bisa buat misalnya selain babi guling ada ayam guling kebo guling terserah kalian nah setelah itu kita berikutnya nah di bagian nomor HP sini kalian masukkan nomor HP yang belum pernah terdaftar akun email ya guys ya nah disini kotutorial bakalan masukkan nomor HPnya kotutorial yang belum tertaut email nah kayak gini guys nomor HPnya kotutorial ini setelah itu kita pilih berikutnya nah setelah itu kalian tinggal tunggu kode verifikasi yang dikirimkan ke HP kalian nah ini kode verifikasinya dan itu nanti akan otomatis terdaftar ya guys ya jika HP kalian itu ada nomor yang kalian buat daftarkan Google nah kalau kalian pengen lihat ini kodenya ini tadi guys 524042 jadi terisikan otomatis udah deh kalian setelah itu tinggal scroll kebawah tinggal saya ikut dan ini dia alamat email kita alamat email kita yaitu kotutorial2022.gmail.com setelah itu kita klik berikutnya kita scroll kebawah saya setuju dan tada sudah selesai email kalian guys sudah selesai terbuat email baru kalian nah sekarang kita cek emailnya kita bakalan pakai untuk daftar playstore nah kita tinggal buka playstore ya guys ya kita tinggal cari playstore kemudian kita tinggal ganti alamat email yang ada di playstore kita tinggal pilih yang bagian sini setelah itu kalian pilih yang tanda panah kebawah nah ini emailnya kotutorial yang lama kita tinggal pilih tanda panah kebawah setelah itu kita ganti dengan email baru kita yang udah kita buat tadi kotutorial tutorial baru ini 2022 nah udah deh udah terpakai dan terpasang di akun playstore kita nah ini kalian bisa gunain alamat email ini untuk daftar Facebook Instagram atau mungkin ingin buat email verifikasi dan lain-lain mudah banget bukan dan mungkin sampai segini aja videonya kotutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini guys see you di next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye